Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Chris Tekispo disini Gue harap dimana kalian berada, kalian dalam kondisinya bebek aja dan saya selalu Pada video kali ini agak beda Gue ada mau unboxing sebuah barang yang baru aja gue beli Jadi langsung aja ke video unboxingnya dulu. Oke sobat man-teman Di hadapan gue ini udah ada Kindle Paperwhite 11 8GB Ya jadi ini gue mau unboxingnya, ini kebetulan gue baru beli Nah ini sebetulnya hari ini gue juga mau bahas soal buku yang ada di dalamnya Jadi disini ada dusnya Nah ini tabletnya Jadi ini untuk para pecinta baca buku nih kayaknya gue sangat menyarankan ini ya Jadi kabelnya juga ada type C Dan juga ya ini sebetulnya buku panduan dari Kindle Paperwhite Nah ini Kindle-nya Ya cukup compact dan ringan banget, ya yang pasti ringan dan tipis Dan ini aku unggul buka aja yaitu TheBitcoin Standar Ya jadi belakangnya matte black Oke Langsung aja ke pembahasan buku ini Yuk Ya itu dia tadi unboxingnya Jadi kalau misalnya buat agak beda ya hari ini ya karena kayaknya agak terlalu bosen ya kalau misalnya kita ya berkali-kali videonya sama dan juga pembahasan beritanya juga belum terlalu banyak jadi ada bagusnya kalau menurut gue kita balik ke yang namanya fundamental kenapa kita tuh percaya sama yang namanya cryptocurrency, Bitcoin dan sebagainya Nah buat kalian yang udah ikutin gue di beberapa video gue yang lalu yang udah subscribe pasti pernah nonton salah satu video gue yang ngebahas tentang salah satu buku The Bitcoin Billionaires Jadi itu buku yang bikin gue siok ya pertama kali kayak kaget gitu apa si Bitcoin itu karena Bitcoin itu juga ternyata penuh politik ya di dalamnya jadi kalau misalnya belum pada nonton boleh nonton dulu ke video itu Nah tapi disini yang mau gue bahas itu adalah kayak fundamental dari Bitcoin yang bikin gue akhirannya itu melakukan mining cryptocurrency itu bukan atas dasar sebuah profit ya jadi bukan sebatas profitnya aja karena kalau misalnya memang gue mining sebatas profit ke coin Ethereum jujur aja gak ada yang gue hodl ya jadi gue ngeliat value nya juga dibalik Ethereum biarpun sekarang Ethereum itu lebih ke politik ya udah mulai mau dikuasain sana sini tapi yang paling penting adalah diamond hand ya dimana gue masih hodl Ethereum dan yang dan yang paling penting yang lainnya adalah gue masih melakukan pembelian terhadap Bitcoin ya biarpun Bitcoin nilainya terus merosot justru ini gue gak lihat sebuah kesempatan emas dimana gue bisa melakukan investasi di Bitcoin balik lagi ini bukan saran keuangan ini bukan kayak nyuruh kalian invest nyuruh kalian nyalain mining rig atau segala macem ini cuma pure murni ya semua pandangan dan pendapat gue dan gue kayak mau kasih tau ke kalian gimana sih gue tuh balik lagi ya ke fundamentalnya dan asal mula gue kayak mulai YouTube ini tuh untuk melakukan edukasi terhadap Bitcoin ya pada dasarnya adalah untuk Bitcoin dan kenapa gue melakukan mining rig nya jadi gue langsung aja ya disini bukunya Bitcoin The Bitcoin Standard ya jadi kalo misalnya kalian gue bahas alatnya dulu sedikit jadi kalo misalnya kalian suka banget baca buku gue sangat menyarankan kalian beli Kindle Paperwhite ini ya ini yang edisi 11 8GB bukunya ya banyak lah ya namanya Kindle ya si Amazon punya dan rasanya juga kayak ya baca buku lah soft banget di mata dan kalo misalnya diliat dari samping pun ini kayak selembar kertas ya mungkin jadi makanya namanya Kindle Paperwhite nah disini di buku ini tuh ada beberapa poin-poin penting ya yang sangat menunjukkan tuh kenapa kita tuh terjadi inflasi sekarang ya terutama inflasi dari sisi dolar dan itu yang gue suka ya dari buku ini jadi dia pertama itu kasih tau kita ya sejarah sejarah dimana apa namanya itu kenapa bisa ada yang namanya uang kertas kenapa bisa itu ada yang namanya US Dollar jadi kalo misalnya kita ngomongin uang itu gak lepas dari yang namanya emas ya jadi kalo misalnya dulu US Dollar itu tuh terkait ya ternilainya itu value-nya itu tuh terdefinisi melalui emas ya kan lalu sampai akhirnya muncul Perang Dunia Kedua dimana tuh ternyata si Amerika ini kan dia butuh dana besar ya dan mereka tuh gak bisa gitu loh melalui emas doang ya karena kalo misalnya Dollar itu ngikutin emas supply-nya akan sangat terbatas karena balik lagi emas tidak secepat itu ditembukannya pada masa itu jadi sesuai peredaran emas yang ada ya Dollar-nya akan tercipta sesuai dengan jumlah emas yang ada gitu loh dengan peredaran nah tetapi kalo misalnya seperti itu perang itu perang itu tuh akan sangat sulit dimenangkan ya kondisinya dari Perang Dunia Kedua Perang Dunia Pertama itu akan sangat sulit dimenangkan sehingga persepsi masyarakat terhadap uang dan emas itu mulai di di apa ya diputerbalikan gitu loh jadi kalo misalnya dulu orang dulu sekali ya dulu sekali itu orang tuh bisa kayak tuker dolar mereka gitu ya di Amerika ya gue cerita sekali gini di Amerika bukan di Indonesia orang bisa tuker satu dolar mereka atau dua dolar mereka senilai emas saat itu jadi mereka bisa dateng ke bank habis itu kayak eh gue mau tuker ini dong dijadiin emas gitu kan nah tetapi sejak digeser ya digeser yang namanya gold standardnya digeser mereka print uang itu udah gak berlaku ya jadi akhirnya terjadilah yang namanya fight standard ya jadi mata uang itu ya udah dikontrol sama pemerintah gitu loh dan akhirannya waktu perang dunia itu kan mereka kan mau mendanai sebuah perang ya mau mendanai sebuah perang itu tuh agar mereka bisa menang ya mereka print uang sebanyak-banyaknya dan itu hampir dan itu hampir sama aja kayak sekarang waktu covid kemarin ya waktu covid kemarin 2020 si Amrik itu mau melakukan stimulus cek gitu ya jadi dia mau bagi-bagi uang ke rakyatnya biar rakyatnya padangnya susah nah waktu mereka print uang segitu banyak dan ternyata dampaknya sekarang inflasinya tinggi suku bunganya tinggi dan akhirannya malah susah dan menurut banyak influencer ya moneyfluencer ya kalau gue bilang ngomong itu Amrik itu udah mengalami resesi dilihat dari S&P 500 ya S dan P500 atau dari Dow itu semua udah turun nah kenapa itu semakin relevan ke the bitcoin standard ini jadi kalau the bitcoin standard ini sebenarnya si Satoshi Nakamoto itu bikin ya sebuah mata uang yang namanya bitcoin itu seperti emas dia itu mau ada limitnya limitnya yaitu 21 juta 21 juta bitcoin dan itu cuma bisa didapatkan kalau misalnya kita melakukan penambangan dan dari penambangan itu dari mana gitu loh nilainya apakah nilainya ini kayak yaudah bikin-bikin sendiri aja gitu dikasih nilainya sekarang harganya 19 ribu dolar enggak ya jadi dasar utamanya nilai dari bitcoin itu adalah dasar utamanya selain karena dia limited keluarnya itu 21 juta bitcoin aja ya cuma ada 21 bitcoin 21 juta bitcoin belum lagi bitcoin yang ilang-ilang ya yang entah ada di wallet di hard wallet yang ilang lah atau apa gitu belum kehitung sana tetapi asal mula dihitungnya adalah sistem penambangannya jadi dari sistem penambangannya listrik yang terpakai akhirnya bitcoin punya nilai-nilai itu gitu loh sampai akhirannya mulai di hodl sama banyak orang dan kalau di hodl sama banyak orang semakin banyak hodl maka nilainya akan semakin tinggi dan kalau nilainya semakin tinggi demandnya juga tinggi tapi supplynya itu keperendah ya dimana itu dikontrol melalui housing setiap 4 3-4 tahun sekali maka ya nilai bitcoin itu terus naik dan kenapa ini semakin relevan karena dengan tingginya nilai inflasi ya dengan tingginya nilai inflasi sekarang di amerik menurut gue orang-orang itu akan mulai melakukan yang namanya penitipan uang ya jadi antara dia melakukan deposito ke bank karena suku bunga bank terus tinggi ya kan dia mau tarik peredaran uang dari masyarakat orang ada kemungkinan juga melakukan pembelian terhadap sebuah aset-aset yang merosot dan jatuh dan itu pelan-pelan kita mulai ke melihat bitcoinnya lu boleh ke saham lu boleh ke forex kemana aja boleh tapi kalau misalnya sebagai miners gue jujur aja gue sangat percaya yang namanya bitcoin jadi karena gue melihat asetnya juga udah mulai turun dan gue ngerasa bitcoin itu bisa hedge ya dia bisa ngelawan inflasi di kedepannya gitu loh ya mau orang bilang bitcoin itu akan bottom atau bitcoin itu belum ngelihat bottom itu prediksi masing-masing ya orang bisa berprediksi tapi kalau lu punya disiplin atau gimana pun ya gue akan tetap yakin ke yang namanya si bitcoin ya bukan berarti gue gak gak melakukan pembelian saham nanti kalau misalnya sahamnya ada yang jatuh itu akan tetapi gue lebih percaya kesini ya jadi kenapa gue percaya ke bitcoin pertama dari buku ini juga dijelaskan bahwa bitcoin itu bukan punya siapa-siapa memang dibikin sama Satoshi Nakamoto tetapi si Satoshi ini terakhir itu muncul itu udah beberapa udah beberapa tahun kebelakang di sebuah forum bitcoin dan udah gak pernah muncul-muncul lagi kedua gak ada update algorithm semuanya masih original hukum hukum-hukum yang dibuat dari si bitcoin ini pun masih original dan pada dasar bitcoin itu lahir dari resesi jadi resesi tahun 2008 itu yang menyadarkan si pembuat bitcoin ini atau siapapun Satoshi Nakamoto ini untuk melakukan kayak yaudah lah harus ada sistem keuangan yang lebih baik untuk menghadapi resesi dan tidak menutup kemungkinan ya mungkin resesi di masa depan resesi di 2023 prediksi banyak orang prediksi dari semua orang ya bahkan kalau misalnya lu buka channel youtube ya kalau misalnya gue nih gue kadang-kadang kalau misalnya mau nonton podcast atau gimana pasti begitu gue buka youtube gue semuanya udah kayak 2023 2023 gelap atau mungkin pidato pidato Pak Jokowi atau pidato Busri Mulyani atau segala macem semuanya habis itu beberapa investor-investor yang money influencer semuanya itu kan pasti banyak banget yang ngomongin soal resesi-resesi-resesi jadi menurut gue kenapa gak kita dalemin lagi aja soal bitcoin ini dan buku ini sangat penting menurut gue jadi lu semua wajib baca jadi kalau misalnya ini gak gitu ngebosenin gue bakal coba bahas lagi lebih dalam tapi yang pasti bitcoin itu lahir dari resesi 2008 makanya bitcoin itu lahir di tahun 2008 2009 ya dilahirnya 2009 lalu baru mulai dikenal dan akhirannya naik setinggi-tingginya biarpun sekarang juga lagi drop jatuh 119 ribu dolar tapi ini gue melihat ini sebuah kesempatan oke paling gitu aja sih softmaners jadi yang menginspirasi gue juga bikin video hari ini ya kayak unboxing gitu gitu segala macem sebenarnya dari dulu gue suka banget sama video-video unboxing kayak si unboxing terapi mkbhd atau marques bronley kalau misalnya kalian pernah lihat atau misalnya kalau yang di indo ya gadget gadget in ya jadi gue suka banget video-video unboxing gue harap kalian suka juga ya itu unboxing singkat yang gue lakukan dan gue yang intinya adalah gue mau bahas buku ini dan buku ini sangat penting dan kalau misalnya ada kesempatan mungkin gue akan bahas dalamnya lebih dalam lagi tapi kalau misalnya kalian bosen sama yang kayak gini-gini gue akan bahas VGA gue ya VGA gue baru kemarin gue akhirnya sempat ambil sebenarnya sih VGA-nya udah beres dari minggu-minggu lalu cuma berhubung rig gue mati gue ya setelah yaudahlah titip ke ke VGA gue dulu ya gue titip dulu tapi bagi yang pernah bagi yang lihat short gue kemarin hari Sabtu ya itu akhirnya gue ambil VGA gue dan VGA gue udah balik ada kesempatan mungkin next video gue bakal bahas itu sambil gue emang deket-deket ini gue ada rencana untuk nyalain jadi ya paling gitu aja boleh komentar di bawah bagaimana nih terdapat kalian soal The Bitcoin Standard bagi yang udah pernah baca atau mungkin yang udah pernah baca The Fire Standard itu katanya bagus banget pengarangnya sama sama-sama dia si Saifiden Omos dan juga penerbitnya juga sama sama-sama Wiley juga ya jadi gitu aja ya kalau misalnya kalian suka sama channel gue boleh subscribe kalau misalnya kalian suka sama video ini boleh di like sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye man